Perjalanan hari ini aku mulai dari jembatan Kerasak yang ada di jalan Magelang, kilometer 18, Tempel Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Karena aku dari arah Muntilan, maka dari jembatan Kerasak ini bisa ambil arah kiri menuju pasar Tempel Sleman, atau arah Turi, atau arah alternatif ke Sulu. Dari sini, aku mengajakin kalian ke salah satu lokasi yang pernah digunakan untuk syuting film horror yang akhir-akhir ini senang viral. Ya, bener banget, film KKN di Desa Penari. Nah, biar gak penasaran, ikutin terus perjalananku hari ini. Dan hey, selamat datang lagi di vlog Jelajah Sekitar. Tempat yang akan kita tuju adalah Plunyon Kali Kuning, yang lokasinya ada di Gedung Seriti, Desa Umbul Harjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Area parkirnya lumayan luas, bisa digunakan untuk banyak sekali mobil dan motor. Untuk sampai di lokasi, kita masih harus berjalan kaki menuju loket dan membayar biaya masuk sebesar Rp12.000 per orang. Plunyon Kali Kuning, buka mulai jam 7 pagi hingga jam 4 sore. Dari jembatan kerasa, berjarak kurang lebih 20 km, yang bisa ditempuh sekitar 34 menit hingga 38 menit berkendara. Jangan lupa untuk ikutin arahan dari Google Map. Supaya rute perjalanan tidak bergeser, aku saranin nyalakan mode pesawat. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin akan ada drama tersasar gara-gara peta. Dan ini dia, jembatan Plunyon Kali Kuning yang sebelumnya pernah dijadikan sebagai lokasi syuting film KKN di Desa Penari. Tapi sayang banget, karena walaupun hari ini cukup panas, tapi gunung merapinya tertutup kabut. Lokasi ini masih berada di kawasan Taman Nasional Gunung Merapi. Dan keunikannya adalah adanya aliran sungai yang diatasnya dibangun sebuah jembatan yang cukup panjang dan ikonik. Sehingga akan menarik untuk dijadikan background untuk berfoto, ditambah lagi dengan pemandangan alam perbukitan dan lembah aliran sungai. Dan jika langit sedang cerah tak berawan, kita bisa melihat pemandangan dari gagahnya Gunung Merapi dari jembatan ini. Sebenarnya, jembatan ini adalah jembatan air yang masih aktif mengalirkan air untuk sarana irigasi yang sebagian besar digunakan oleh warga Sleman. Dan aliran airnya tidak akan pernah kering walaupun ketika musim kemarau. Ada dua jembatan yang ada di sini. Satu jembatan panjang yang ada di sisi bukit dan satu jembatan pendek yang ada di atas aliran sungai. Budara yang segar dan hijaunya pepohonan sangat menyegarkan mata dan pikiran, benar-benar menyatu dengan alam. Selain jembatan ikonik yang dijadikan sebagai lokasi syuting, ada satu lagi yang menarik, yaitu jembatan gantung yang ada di antara pepohonan pinus yang bisa dijadikan background berfoto. Jembatan gantung ini menghubungkan pohon pinus yang satu dengan pohon pinus yang lain, sehingga kita bisa merasakan sensasi yang berbeda di atas ketinggian setiap kali berjalan di atas balok-balok kayu di jembatan gantung ini. Ada yang berani coba? Untuk kalian para biker atau pesepeda, Plunyon merupakan salah satu lokasi andalan untuk menikmati udara segar di pagi hari. Jika sudah lelah, banyak spot yang bisa digunakan untuk duduk sembari menikmati pemandangan alam yang ada di sekitar. Lengkap dengan suara aliran air sungai, suara kecohan burung-burung, dan juga semilir angin. Waktu terbaik untuk berkunjung ke perunjung Kali Kuning adalah ketika pagi hingga sebelum siang hari, ketika cuaca sedang cerah. Sehingga ketika berfoto akan mendapatkan pencahayaan yang lumayan bagus. Berbeda jika sudah lewat siang hari, karena hasil foto akan tampak backlight. Segera siapkan rencana liburan kalian, karena di sekitar sini masih banyak lokasi wisata yang bisa kamu kunjungi. Kira-kira setelah ini kita kemana lagi ya? Cukup sekian video hari ini. Aku ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam menyampaikan informasi yang ada di video ini. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan share video ini di sosial media kalian. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat selalu!